Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji, mengatakan, pembangunan pusat chat lab jantung dan radioterapi RSUD Sudarsopontianak telah selesai dibangun. Dengan telah selesai pembangunan dua gudung tersebut, Pemprov Kalbar terus melengkapi dari segi fasilitas dan sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan di tahun 2023 ini. Gubernur Sutarmiji mengatakan, untuk saat ini, pelayanan jantung di RSUD Sudarsopontianak masih bekerja sama dengan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta untuk SDM seperti dokter khusus penanganan jantung. Di akhir tahun 2022, RSUD Sudarsopontianak juga telah berhasil melakukan operasi jantung terbuka yang bekerja sama dengan dokter dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta. Walaupun tenaga kesehatan sudah siap, pelatihan untuk para tenaga kesehatan tersebut masih terus berjalan dengan bekerja sama dengan Rumah Sakit Pengampu. Dengan telah selesai pembangunan pusat chat lab jantung dan radioterapi RSUD Sudarsopontianak, kini sudah bisa memulai operasi jantung terbuka. Lalu pada Maret, diharapkan juga bisa mulai untuk penanganan kanker, khususnya untuk kemoterapi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!